Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film bareng gue, Abi. Satu dari tiga hal paling menarik dari biopik ini, paling tidak buat gue pribadi, adalah Laura Basuki yang belakangan jarang sekali berada on the spot pasca doa yang seakan mengkhianati kapasitas actingnya dan tidak seharusnya ia bintangi sama sekali, begitu juga The Returning yang berakhir mengecewakan. Meskipun acting Laura seperti biasa selalu berada di atas kualitas filmnya sendiri. Yang kedua adalah Sim F, sutradara video klip keren ini, yang telah lama gue tunggu-tunggu debut directingnya di layar lebar dan pada akhirnya muncul secara mengejutkan dengan menggarap biopik ini. Ketiga tentu saja Susi Susanti, bagi anak-anak yang tumbuh pada dekade 90-an, nama beliau adalah pahlawan super yang menjadi panutan dan kebanggaan tersendiri. Anak-anak paling tidak atletis sekalipun mendadak bermimpi jadi pebulu tangkis handal seperti Susi Susanti. Laura memerankan Susanti dengan penuh penghormatan, dengan performa Loki yang dirasa cukup tepat, dan logat Sunda yang sama sekali tidak buruk walau tetap terasa kurang natural bagi gue sendiri yang merupakan native. Jelas bukan actingnya yang terbaik sejauh ini, namun gue merasa akan sulit membayangkan jika peran ini jatuh pada aktris lain. Hal yang paling memukau adalah sinematografi yang glossy dari D.O.P. The One and Only Yunus Pasolang dan artistik film ini yang begitu otentik dalam menggambarkan tiga dekade sekaligus. Sementara yang sejak awal tidak gue ragukan, directing Sim F terbilang memukau dan terampil, terutama perhatiannya pada detail, dan keberhasilannya menghadirkan magical moment terutama adegan di toko kaset yang tentunya telah terasa dengan baik berkat backgroundnya sebagai sutradara videoclip. Sim F juga cukup baik menjaga baseline momentum, hingga akan sanggup membuat penonton yang geregetan seakan-akan tengah menyaksikan pertandingan aslinya pada pertandingan tunggal pertama yang ditampilkan. Namun sayangnya keasikan ala sport-inspiring movie tersebut hanya berhenti sampai di sana. Yang gue pribadi sadar adalah sesuatu yang memang disengaja ketika produser film ini berniat menghadirkan sesuatu yang jauh lebih esensial untuk diceritakan. Namun sayangnya ketika aspek romansa mengambil alih, serta isu rasial dan politis yang meliputi warga Tionghoa pada masa tersebut, yang memang penting untuk diketahui, melucuti aspek heroik dan mengabaikan setup-setup yang telah hadir sejak awal. Bahkan boleh jadi mengeleminasi semua keasikan drama Zero T Hero yang sangat potensial. Meski tidak jatuh membosankan dan terseok-seok, karena masih akan diselamatkan oleh chemistry Izur Mukhtar dan Laura Basuki sendiri, begitu juga aspek romansa yang sebenarnya cukup manis dan sesuai kadarnya. Serta tentu saja penyutradaraan SIM F yang cukup piawai. Ketika di saat yang sama, anda sekalanya seakan kebingungan mengarahkan haluan. Imbas yang ketika seharusnya kita kembali geregetan dan bersorak-sorai, kita akan merasa sulit terkoneksi dan mati rasa. Karena pada bagian akhir kita tidak tahu apa yang Susi perjuangkan, begitu juga apa yang ia menangkan. Semua bagian-bagian yang datang pada saat bersamaan tersebut, sepenuhnya memutuskan koneksi emosional antara film dengan penontonnya. Overall, Susi Susanti Love All masih sangat layak ditonton. Setelah ini, gua juga masih sangat bersemangat apa yang akan dilakukan SIM F di masa mendatang. Tentunya semoga ia bisa berkolaborasi dengan penulis-penulis yang tepat. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.